Rapat badan anggaran yang dilakukan DPRD Banyuwangi bersama tim anggaran eksekutif di ruang khusus Dewan berlangsung alot. Bahkan tak sedikit sejumlah dinas keluar masuk ruang rapat menuju ruang ketua DPRD untuk melakukan koordinasi lebih mendalam. Yang akhirnya, rapat tersebut selesai sekitar pukul 13 lewat 31 waktu Indonesia Paran. Rapat badan anggaran atau banggar yang dilakukan DPRD Banyuwangi bersama tim anggaran eksekutif di ruang khusus Dewan berlangsung alot. Bahkan dalam rapat tersebut dibutuhkan waktu hingga berjam-jam. Berdasarkan hasil pantauan luar ruang sidang, tak sedikit sejumlah dinas yang terlihat harus keluar masuk ruangan rapat menuju ruang ketua DPRD untuk melakukan koordinasi lebih mendalam. Pasalnya, dalam rapat banggar itu banyak persoalan yang dibahas, terlebih tentang perubahan ABBD tahun 2022. Saat ini eksekutif telah mampu melampaui target pendapatan asli daerah. Meski begitu, Dewan Mendesak Eksekutif ke depan meningkatkan target pendapatan asli daerah. Sebelumnya, dari target PAD sebesar 518 miliar, Eksekutif mampu terrealisasi 526 miliar atau melebihi target. Sehingga untuk tahun berikutnya, Dewan Mendesak target tersebut ditingkatkan menjadi minimal 550 miliar atau 600 miliar. Desakan Dewan untuk menaikkan target tersebut bukan tanpa alasan, mengingat banyak potensi pendapatan daerah di Banyuwangi yang saat ini masih belum digali secara maksimal. Seperti adanya pelabuhan, sumber mineral, serta sektor lainnya. Kita mendesak kepada Eksekutif bahwa pendapatan asli daerah itu harus ditingkatkan. Karena bagaimanapun juga kita mengantisipasi persoalan-persoalan yang tidak terduga. Salah satu contoh bagaimana P3K, pegawai-pegawai P3K yang itu seharusnya menjadi tanggung jawab APBN dilimpahkan kewajibannya membayarnya kepada pemerintah daerah. Admin Duk itu, itu lebih 5 miliar itu. Itu juga akhirnya yang tadinya tanggung jawab pusat diserahkan kepada ini untuk membayarnya. Beban-beban yang tidak terduga ini, seharusnya pemerintah kabupaten ini sigap, tidak gagap. Sigap, tidak gagap. Karena ini sudah menjadi kewajiban kabupaten-kota di era otonomi ini. Kan untuk mengelola daerahnya sendiri, semakmur-makmurnya untuk kemamuran masyarakat daerahnya. Ini otonomi kan gitu kan. Dijelaskan politisi Partai Golkal Ruliono, Perlunya peningkatan pendapatan asli daerah dan sumber PRD tersebut yakni sebagai langkah antisipasi, hal yang tak terduga. Seperti beban gaji PPK dan beban untuk kebutuhan administrasi kependudukan yang sebelumnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Namun saat ini justru dibebankan kepada pemerintah daerah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Mujiono menjelaskan, bahwa alatnya rapat banggar itu karena pembahasannya lebih didetailkan lagi. Selain itu, dalam rapat tersebut juga banyak persoalan yang dibahas. Di antaranya program wajib yakni pendidikan, investruktur, kesehatan, dan gedung-gedung sekolah yang rusak. Kita sudah memang cukup detail ya, dan ini harus terukur. Jangan sampai nanti kita bahas, pada akhir tahun anggaran, ya kita belum ada realisasi. Dan kita sepakat, hasil dari kesepakaran kita ini harus dimonef. Menurut ini evaluasi untuk mengimplementasikan, untuk menilai lanjut daripada kajian-kajian kita, penyelesaian kita bersama, sehingga di dalam RAPBD 2022 ini, PAHK ini bisa mencukupi, bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten. Artinya sudah disepakati Pak ya dalam banggar ini Pak? Atau seperti apa? Ya disepakati, sehingga besok sudah ada nota kesepakatan. Antara eksekutif dan lebih saktif, bisa lebih semalam. Dalam waktu satu hari harus ada pembenahan-pembenahan, ya. Pembenahan-pembenahan dokter ini dan sebagainya, bisa-bisakan. Itu ya.